Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Erie Suhaimi Staf pengajar ilmu bedah Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Judul materi kali ini Pemasangan handspoon Dimana tujuan pembelajaran dari materi ini adalah Memahami cara memakai handspoon Dan pelepasan handspoon Berikut alat yang digunakan Untuk melakukan tindakan pemakaian handspoon Disini terdiri dari handspoon Dengan berbagai ukuran Ada yang ukuran 6,5 Ada yang ukuran 7 Ada yang ukuran 7,5 Tergantung dari luas tangan yang akan digunakan Setelah kita melakukan cuci tangan Maka kita akan melakukan pemasangan handspoon Kita minta tolong bantuan asisten untuk membuka handspoon Kita ambil handspoon Sesuai dengan ukuran tangan kita Ini handspoon nomor 7 Lalu letakkan di tempat yang steril Kita buka Perhatikan kanan dan kiri Lalu kita buka lembarnya Ini adalah daerah yang steril Nah Di handspoon ini Ada manset yang sekitar 5 cm Kita menggunakan handspoon Dengan pada tangan yang dominan terlebih dahulu Jadi tangan yang non-dominan Dua jari termasuk ibu jari Megang daerah yang bagian dalam Setelah itu kita masukkan Kita dorong Nah kita biarkan seperti ini dulu Lalu kita masukkan ke tangan yang tidak dominan Bagian yang bagian dalam Itu kita masukkan ke bagian sesama bagian dalam Lalu dimasukkan Nah setelah ini baru kita rapikan Termasuk jari-jari Kita rapikan Kemakaian handspoon selesai Untuk melakukan pelepasan handspoon Pertama kita akan melakukan Ke tangan yang non-dominan dulu Bagian dalam ini Mencabut bagian sesama bagian dalam Artinya tidak terkena kulit kita Lalu dikeluarkan Lalu yang bagian kulit Itu masukkan ke bagian dalam Untuk mengeluarkan Handspoon yang satunya lagi Jadi tidak ada terpapar bagian dalam ke daerah kulit Kita buang di tempat yang telah disediakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!